Siang lo pake buat diving, malam lo pake buat dresswork dinner Halo semua, selamat datang lagi di channel Arlogy Hari ini gue mau ngebahas jam tangan originalnya Nautilus Jadi jam tangan ini adalah jam tangan seri Nautilus 3800 atau 3800 Sebenernya jam tangan ini bukan jam tangan yang paling pertama Nautilus Buat yang paling pertama itu dibuat dengan seri 3700 Cuman saja itu dianggap bisa dibilang nenek moyangnya lah Cuman kenapa gak dibilang originalnya Nautilus Karena mesinnya itu masih mesin GLC Jadi J.G. Lecourt bikin mesin Originalnya sih buat Vanseren Konstantin Terus dipake juga ke Nautilus Yang sebelumnya juga dipake sama Audemars Piguet untuk Royal Oak nya itu Nah kenapa jam tangan ini menarik? Karena ini adalah jam tangan mewah yang sport Karena jaman itu belum ada jam tangan mewah sport Dan Nautilus itu bukan yang pertama Yang pertama itu sebenarnya Royal Oak Nah Royal Oak dibikin 4 tahun sebelum Nautilus diluncurin Dibuat sama siapa? Sama Jarad Jenta Nah cerita lengkapnya ada di sejarahnya Nautilus Nah cuman ini jam juga yang ngebuat jam tangan sport dari stainless steel bisa mahal Jadi awal dibuatnya itu Rp3.700 Ukurannya gede banget Rp42 Jadi pada saat itu kalau misalnya ukurannya Rp42 Itu termasuk jam tangan jumbo, jam tangan raksasa Pada saat keluarnya sih gak terlalu laku Akhirnya 4 tahun kemudian tahun 1980-an dikeluarin Nautilus midsize Sebenarnya jam tangan normal lah ukurannya saat itu Ukurannya Rp37.5 Karena jam tangan saat itu ukurannya sekitar Rp36.000, Rp38.000, Rp40.000 aja udah dianggap agak-agak gede Nah Rp3.800 ini yang pertama Yang pake mesin in-house dari Patek Rp3.35 SC Bedanya juga sama yang sebelumnya Sebelumnya gak ada detik Kalau yang Rp3.800 ini ada detiknya Ada jarum detiknya gitu Dan kenapa ini dibilang originalnya Selain mesinnya Ini juga yang bikin Nautilus booming Jadi 4 tahun pertama Rp3.700 Dibilangnya gak terlalu laku lah Walaupun akhirnya sekarang malah jadi jauh lebih mahal Rp2 miliar lebih Karena kapasitas produksinya sedikit Terus gak laku Jadi agak-agak rare Nah Rp3.800 ini juga gak banyak Terutama di Indonesia Jadi kalau lu cari Rp3.800 di Indonesia Agak-agak susah Jam tangan yang gua dapetin ini Lebih rare lagi Nanti gua kasih tau alasannya kenapa Nah kita lihat Jam tangan ini dari deket Jadi jam tangan ini Monoblock Jadi monoblock tuh artinya Case-nya itu di bawah Itu gak bisa dibuka Jadi jadi satu sama case-nya Terus ada tutupnya Nah tutupnya ini Sama kristalnya Bezelnya jadi satu Jadi kayak jendela kapal gitu Ditutup Nah konsekuensinya adalah Movementnya itu dimasukinnya dari atas Nah ini berbeda banget Sama jam-jam pada saat itu Nah khusus Rp3.800 ini Ukurannya Mid-size Jadi Kalau yang jam tangan Yang ada di tangan gua ini sekarang nih Tahun 84 dibuatnya Dijualnya tahun 85 Jadi dia ini Uniknya Patek Patek itu dia ada nomor serinya Jadi di case-nya ada nomor serinya Di bagian bawah Di bagian atasnya juga ada nomor serinya Di bagian mesin ada nomor serinya Nah Pada saat gua dapetin ini Ini gak ada Certificate of Origin Itu artinya Surat lahir lah Tapi surat lahir pada masa itu Bisa ditulis tangan sama Toko Jadi kayaknya dia keluarin surat Terus toko yang ngisi sendiri Kebukti di seri Rp3.800 sebelum yang gua Pernah review Itu kayaknya tokonya salah nulis Tapi itu diketik sih Cuman kayaknya salah ngisi kodenya Akibatnya apa? Akibatnya Di Patek itu lu bisa minta Namanya ekstrak Ekstrak Itu artinya dari R-shipnya Lu dia keluarin lagi Selama kode mesin Sama kode case-nya itu sama Dia bisa keluarin lagi Tapi dengan biaya jutaan tentunya Jadi Untuk minta Ekstraknya Atau sertifikatnya lagi Itu harganya jutaan Nah Lu gak bisa minta Sertifikat of Originnya Artinya Akte lahirnya gak bisa minta Tapi Ekstrak dari R-shipnya Itu Ekstrak of Archive-nya Itu bisa Nah Ini ada Ekstrak of Archive-nya Jadi ini terbukti Asli Nah jadi kalau lu beli Patek Untuk menentukan originalnya Surat ini sangat penting sekali Dan untuk seri 3.800 ini Gue rasa sih Belum banyak Palsunya Kalau 5.7.1.1 Agak-agak banyak itu Palsunya Kemudian Warna dari dialnya ini Itu warnanya grey Kalau di dalam Sertifikatnya Tapi orang bilang Ini bisa aja Blue night Jadi biru Malam Atau Dark blue Ada yang bilang Ini black Tapi kalau kita lihat Sertifikatnya Dia tulisnya grey Memang di sudut-sudut tertentu Dengan cahaya tertentu Itu jadinya Pantulannya warna biru Itu menariknya Jadi Ini dibilang biru juga kagak Dibilang hitam juga kagak Dibilang abu juga Kagak Jadi Tapi sertifikatnya Tulisannya abu Kalau lu lihat bentuk case-nya Ini oktagonal Dibilangnya Cuman oktagonalnya itu Bulet Ngebulet Ngebulet Sudutnya Jadi Oktagonal juga bukan Bulet juga bukan Jadi Masih agak rapi Ini bentuknya Sama seperti Royal Oak Jadi Royal Oak itu Kakaknya Nautilus lah Nah Bagi pecinta Patek Ini bukannya Niru Royal Oak Tapi Ini adalah Penyempurnaan Dari Royal Oak Pau demar piki Nah kalau gue lihat nih Kayak misalnya Skrup-skrupnya Skrupnya itu Nggak rata gitu Kalau Royal Oak Lu lihat Skrup di atas Bezelnya itu Disesuaikan sama Sudutnya Kalau yang ini Memang nggak ada skrup Di bezelnya Tapi kalau gue lihat Skrup di Bagian untuk Mengunci kupingnya itu Yang satu bagian Engsel Satu bagian Adalah kuncinya Itu Nggak rata Ada yang sudutnya Begini Ada yang sudutnya Begitu Terus juga Sebetulnya Desain awal Dari Nautilus ini Nggak segede ini Nah ini kupingnya Agak-agak gede Karena harus masukin Skrup Akhirnya Nah Untuk jam tangan yang ini Crownnya Itu nggak Skru down Walaupun Diakui Katanya Ini bisa tahan Sampai 120 meter Tapi Sebaiknya Jangan dicoba Nautilus Lu yang tahun 80-an Lu pakai Buat nyelem Bedanya sama Rolex Adalah Kalau Rolex Ada tulisannya Oyster pepetual Terus juga Ada tulisan Kayak Certified Chronometer Kalau Patek tuh Sama sekali Nggak ada Dia nggak peduli Lu mau percaya Mau kagak Pokoknya Dia berani jual Mahal aja Yang lebih Meragukan lagi Adalah Crownnya ini Nggak screw down Jadi Kayaknya Agak-agak Nggak pede aja Kalau ini Lu pakai Untuk Masuk ke Dalam air Sekalian Gue jelasin Keunikannya Keunikan pertama Adalah Jam tangan 3800 ini Ada beberapa Macem Nah yang ini Termasuk rare Kenapa Selain 3800 nya Sendiri rare Tapi yang ini rare Karena Tulisan Genif Di bawah Patek Phillips nya Itu huruf E keduanya itu Ada tanda Kayak petiknya Jadi Banyakan sekarang Polos E nya sama Semua Ini ada petiknya Kemudian Bagian Ada tulisan Swiss kecil Itu ada tulisan Sigma Titik Swiss Titik Sigma Artinya Kalau Markernya Hauer markernya Itu terbuat Dari Mas putih Jadi dulu Kode di Swiss Kalau Hauer markernya Dari mas putih Pakai Tanda Sigma Kemudian Yang Bikin rare Lagi adalah Date nya Date nya ini Angkanya itu Warna putih Background nya Warna hitam Kalau lo lihat Nautilus Kebanyakan Dan Nautilus yang baru Era modern sekarang Semua Background nya putih Tulisannya hitam Nah Itu Yang bikin ini rare Dan yang lebih bikin rare Dan Menakutkan adalah Jam tangan ini Crown nya Gak ada logo Kalatrava Nautilus Jadi Polos aja Belakang Case nya juga Polos aja Patek gak bikin banyak tulisan Kemudian Untuk seri 3800 Ya mungkin Teknologinya Belum terlalu canggih Rotor nya itu Belum ada Logo Kalatrava Nautilus Jadi rotor nya masih Warnanya Polos Banget Kemudian Luminasi dari Hauer markernya Luminasi nya sih Ya contohnya Kayak gini Ya jadi Kalaupun Gue tembak Sama UV Dalam waktu 5 detik Warnanya Hilang Jadi memang Ini Sama sekali Bukan buat jam tangan diving Walaupun Pada saat iklannya Dia bilang Siang lu pake buat diving Malam lu pake buat Dresswork dinner Pada kenyataannya sih Kayaknya sih Jangan dicoba Uniknya yang menurut gue Dari jam tangan Nautilus Ini adalah Karena ukurannya Yang kecil Mid size lah ya Kalau bisa dibilang Menurut gue sih Gak terlalu kecil-kecil banget Di Di Tangan gue juga Masih pas Karena waktu Pertama kali gue pegang Gue kaget Betapa Kecilnya ini jam Bayangin Cuman dua jari Gue ini aja Udah ketutup Jadi kurang lebih Cuman Sekurang dua jari Tangan gue Pergelangannya 17,5 cm Dan kalau pake jamnya Kurang lebih Jatohnya kayak gini Nah karena jam tangan ini Sangat tipis Diameternya Kalau diukur Dari jam 10 Sampai jam 4 Itu 37,5 Mesinnya sendiri Ukurannya Cuman 3 cm Tebel dari jam tangan ini Itu Cuman 7,6 mm Kalau lo pake Koen Gopean Jadi kalau Koen 500 rupiah Itu cuman 3 Kurang lebih 3 lapis Jadi lo bisa bayangin Ukurannya sekecil itu Jadi gak terlalu berat juga Sebagai perbandingan Kalau Rolex Itu Tebelnya Itu sekitar 13 Millimeter Lebih Artinya Ini Hampir setengah dari Ukuran Rolex Submariner Akibatnya adalah Untuk Braceletnya Braceletnya ini Gak seperti Gelang Yang megang bandul Ini seperti Satu kesatuan Karena beratnya Gak terlalu berbeda Jadi ini semua besi Solid Terus juga ini Nya juga gak terlalu berat Gak terlalu tebal Case-nya Jadi menjadi satu kesatuan Desainnya juga jadi satu kesatuan Nah Bedanya sama era modern 5711 Kupingnya itu Dia lurus Kalau 5711 Itu udah agak bulat Nah itu yang ngebedain Terus juga Braceletnya Yang 5711 Dibikin Lebih halus Lebih modern Kalau yang ini Bagian tengahnya itu Bulat-bulatnya itu Lebih Lebih ngebulat Kalau 5711 Bulatnya itu Gak sebulat ini Tetap Bagian belakangnya Rata Ya Terus juga Di bagian Clapsnya ini juga Masih stem Stamped Ini istilahnya Kalau Lu lihat Stamped Kalau sekarang Itu udah tebal Terus ada tulisan Nautilus Ada Patek Philip Gini Steel Terus Swiss Smith Nah Clapsnya ini Entah kenapa Dia bisa Ngeklik begitu Terus ditutup Gini Nah tutupnya Sih gak ngeklik Ngeklik Banget sih Pinnya Pinnya ini Screw Jadi Untuk ganti-gantinya Lu pake O-Band Bukan push Dengan Movement 335SC Ini Ini Setelah gue pake Beberapa Lama Cukup Akurat Cuman Dia gak ada Hacking Dia ada Manual winding Tapi gak ada Hacking Jadi Gila ya Untuk jam Sekaliber ini Belum ada Hacking Pada saat gue Megang jam ini Terus-terus Gue agak kaget Dengan kondisi Bikin Tahun 84 Dia itu Punya kualitas Dan punya movement Masih bagus banget Sebagai gambaran Jam tangan ini Baru diservice Harga servisnya Aja 15 juta rupiah Nah Keunggulan Dari jam tangan lama Adalah Hower markernya Itu udah patina Jadi patina Artinya Dia udah agak-agak Pudar kekuningan Kalau pudar kekuningannya Bagus Seperti yang ini Ini Buat kolektor Akan menjadi nilai Tambah Karena Ini gak bisa lu dapat Di jam tangan Yang baru Nah Kemudian Harganya kenapa Lumayan tinggi Karena dibilangnya Jam tangan ini Bisa dibilang Udah dirawat Sama orang lain Selama 34 35 tahun Berarti Jadi selama 35 tahun Orang lain yang merawat itu Lu harus bayar Biaya Rawatnya Karena Seperti Kata-kata Patek Jadi You merely own the watch You just take care for it For another generation Jadi Lu kalau punya patek Sebenarnya lu gak punya patek Lu cuman Dikasih kesempatan Buat Menjaganya Karena akan lu teruskan Ke generasi berikutnya Jadi Patek itu Punya tagline Keren banget sih Menurut gue Bahwa Jam tangan ini Tahan lama banget Bahkan pada saat Sampai lu mati pun Kemungkinan Jam tangan ini Masih nyala Dan bisa lu teruskan Ke generasi-generasi Berikutnya Dan ini terbukti Ini jam tangan Tahun 84 Mungkin yang punya Pada saat itu Kalau Dia belinya di umur Dia sukses Misalnya tahun 4 Umur 40 45 Sekarang Berarti umurnya Udah 75 Atau 80 Yang kemungkinan Besar Orangnya Bisa saja Sudah meninggal Tapi jam tangannya Masih Hidup Nah Itulah kelebihan Dari Patek Sesuai sama Tagline-nya dia Kalau dibandingin Sama 5711 Ya Jam tangan ini Kemungkinan Lebih cocok Dipakai sama Orang yang Tangannya Pergelangannya Tidak terlalu Besar Karena 5711 Itu ukurannya 40 Jadi Bagi lo Yang mencintai Jam tangan Dresswatch Ini bisa jadi Alternatif Tapi ini juga Hitungannya Jam tangan Sport Kalau memang Lo suka Yang case-nya besar Tentunya Tidak cocok Sama jam tangan ini Tapi menurut gue Untuk orang Asia Pakai Ukuran Yang 37,5 ini Masih cocok Gimana menurut kalian Kalian lebih suka ini Atau 5711 Silahkan Komentar Di kolom komentar Dan jangan lupa Di like Dan Jangan lupa Di subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax